Pemperlakuan sanksi Vipa secara tidak langsung membuat psikologis para pemain sepak bola di tanah air terguncang. Asisten pelatih klub Pusamania Borneo FC Marwal Iskandar mengatakan, akibat ketidakjelasan nasib persepak bolaan nasional, tim Pusamania Borneo FC terpaksa membubarkan diri. Penampilan para pemain di lapangan juga tidak lagi maksimal akibat klub harus meliburkan pemain untuk mengurangi pengeluaran operasional klub. Kita dalam pergantian baik untuk dicoba, expect, friendly hands, atau game yang sesungguhnya. Setiap pemain harus secara profesional pemain. Nasib lebih baik dialami klub ISL asal Bali, Bali United Pusam. Dengan dukungan pendanaan lebih baik, pelatih Indra Syapri mengaku akan tetap melanjutkan program pembinaan di klub, serta menjalankan pertandingan sebanyak 34 kali pertandingan sepanjang tahun ini. Pusamania Borneo FC sebenarnya bagaimana dia bisa mencapai 34 kali pertandingan itu. Mau turnamen di manapun kita akan ikuti. 34 kali pertandingan itu masih akan terus di lakukan? Ya kita sudah 12 kali pertandingan. Nanti mungkin kalau setelah kebaran kita akan melakukan rencana ke Jawa. kita naik darat seperti yang akan dilakukan waktu 2019.